Pres pesantren Tafis Darul Hufas Indonesia menggelar wisuda akbar ketiga di Balai Pertemuan Umum Bagas Raya Cipidong Kabupaten Pokor, Jawa Barat. Wisuda ini dihadiri oleh ratusan santri dan santriwati se-Indonesia, penghafal dan hafiz Al-Quran. Sedikitnya 300 santriwan dan santriwati se-Indonesia di pesantren Tafis Darul Hufas Indonesia melaksanakan wisuda akbar di Aula Balai Pertemuan Unum Bagas Raya Cipidong Kabupaten Bogor. Wisuda tahun ketiga ini turut dihadiri orang tua murid dan para tokoh Yayasan Pesantren Tafis Darul Hufas. Kepala Yayasan Tafis Darul Hufas, Ustadz Fu Adhanan mengatakan wisuda tahun ketiga ini dengan tema Bersama Al-Quran Raih, Kebahagiaan dan Kemuliaan menciptakan generasi Tafis Quran yang cerdas menjadi santri yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Yayasan Pesantren Darul Hufas memiliki 16 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Wisuda Tafis Akbar dan Pesantren Tafis Darul Hufas Indonesia diikuti oleh lebih dari 300 orang peserta dari seluruh Indonesia. Pesantren Tafis Darul Hufas Indonesia sudah ada 16 cabang di seluruh Indonesia. Sementara itu salah satu santriwati Azizi Arief menyatakan setelah lulus dirinya akan melanjutkan mondok guna mencapai cita-citanya menjadi ustazah. Saya Fulhardi, TVRI Jawa Barat, melaporkan.